Detik-detik Tel Aviv diserang roket Hamas, balasan untuk Zionis yang tega terhadap warga sipil. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qasam kembali menyerang kota besar milik Israel. Kota Tel Aviv kembali dibombardir oleh roket milik Al-Qasam. Atas serangan tersebut membuat sejumlah titik di kota tersebut terselimuti asap. Kabar ini disampaikan oleh Brigade Al-Qasam pada Selasa 31.10. Al-Qasam mengebom Tel Aviv sebagai tanggapan atas pembunuhan yang dilakukan Zionis terhadap warga sipil. Selain itu, sayap militer Hamas itu juga mengonfirmasi bahwa mereka telah mengebom seluruh wilayah Gusdan. Dalam video terlihat bahwa langit Tel Aviv dikepung asap di beberapa titik. Sementara itu, Israel sempat melaporkan sirene sempat berbunyi di Tel Aviv dan petah tikfah. Alarm roket juga berbunyi di wilayah utara Tel Aviv, termasuk kota Ra'anana, Hersliya dan Kefarsaba. Tak berselang lama, sirene pun terdengar lagi di Tel Aviv dan Kefarsaba. Kemudian peringatakan juga terdengar di Jaljulia dan Hot Hasharon. Israel juga mengklaim pengeboman di daerah yang sama beberapa menit sebelumnya dilakukan oleh Hamas. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.